Kota Sari, selamat menikmati! Karang Taruna Kuran Sebagi, jaya, jaya, jaya! Lugas tipi, pasir diperlukan! Menghimbau, kalau menghilang Bapak Lura ya, menghimbau kepada seluruh masyarakat atau seluruh Kuran Sarang Taruna harus memperhatikan protokol kesehatan dan filter. Bapak Lura, menambahin. Baik, dari kami, Kuran Kota Sari, di bulan Lomadon ini, saya himbau kepada seluruh warga Kuran Lomadon ini, khususnya untuk terus meningkatkan aktivitas sosial kita, karena ini adalah ibadah-ibadah dari Suci Lomadon, di mana ibadah kita dilipatkan, dan akan palanya, Pak Wahyu, benar-benar kita semua bisa diterima, ibadah posisi kita dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Suci Lomadon ini, dan kami himbau juga kepada seluruh warga Kuran Lomadon ini, dimanapun berada, untuk tidak melaksanakan mudik, terhitung mulai tanggal 6-17 Mei, dalam rangka mencegah penyebaran virus koronel di. Keluas lagi, dan harapan kami, harapan kita semua tentunya, mudah-mudahan Bajor Lomadon ini, sampai dengan amin tiga, sesuai dengan keputusan kita bersama, mudah-mudahan berjalan lancar, dan tidak ada amin pendana. Amin. Baik, Pemirsa, terima kasih banyak udah saya diundang di sini, dan saya sedikit nih, saya lupa kasih tahu, saya udah dikasih banyak hidangan di sini, buka puasa, ada lontong, dan memang gak kemakan semua nih, karena terlalu banyak. Terus, Pemirsa, biar teman-teman tahu nih, ini salah satu wajah-wajah tampannya, dan cantik-cantiknya nih, silahkan dipotong gambarannya. Ini wajah-wajah Karang Taruna, Kelurahan Kota Sari ya? Ya, Tunas Bakti. Tunas Bakti. Ya, Tunas Bakti Kelurahan Kota Sari. Halo, itu dong. Suut, suut, suut. Lupa, yang botak. Yang botak, yang botak. Nah, yang botak. Suut, suut, suut. Itu lagi di suut nih. Kepala suutnya. Bungu? Suutnya, buka suutnya. 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 Oke, Pak Mirsa. Boleh nambahin, Bu Wahyu? Oh iya, siap. Siap, silahkan. Para pemirsa Logas TV, di mana pun berada, sebetulnya, sebuah, apa ya, sebuah kebahagiaan ya. Malam hari ini, saya bisa bertemu dengan Bu Wahyu. Karena Bu Wahyu ini juga merupakan dulu gindangan kita di Kelurahan Bukarsari, Karang Taruna juga. Dan beliau ini juga sebetulnya musisi. Lebih hebat, lebih saib. Saya nggak ada apa-apanya. Kita ingat bagaimana dengan Bu Wahyu bikin video syuting di puluh mana kecil ya. Dengan Andri Botok, segala macem. Di Mekarsari, saya ketemu dengan pemuda yang hebat. Di Kota Saripun, kami bertemu dengan pemuda yang sangat hebat. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pengirsa Logas TV, di mana pun ada berada. Dari tadi sore, saya sudah jalan-jalan. Kita sudah lihat, lihat makanan dan menu-menu spesial yang ada di bazar tadi. Tentunya kalian penasaran dong, kok bisa sih adanya bazar di situ dan siapa pendirinya bisa ada bazar di situ dan itu salah satu fasilitas masyarakat yang ingin bisa, mungkin salah satu khas ya, khas Ramadan yang biasa memang ada di setiap satu tahun sekali. Dan kita pengen tahu dong, sejauh mana proses perjalanan dari bazar Ramadan dari awal buka sampai dengan saat ini dan siapa yang punya ide kreatif dari pazar Ramadan tersebut. Mari langsung saja kita tanya-tanya orang yang buat pazar Ramadan tersebut. Selamat malam. Bapak siapa? Pak Firman. Pak Firman, oh iya. Pak Firman, silahkan perkenalkan langsung dengan pengirsa Logas TV. Oke, terima kasih. Pak Wayu, nama saya Firmanullah, laku Ketua Karang Torna, Karang Kota Sari. Saya rehal masalah langsung untuk masalah pendirian bajar ya. Ini Pak Wayu, karena di Kota Sari ini setiap tahun itu di harga Bajabula itu, jalan akses sumber menyangam itu setiap tahunnya diadakan Bajar Ramadan. Nah, maka dengan posisi atau keadaan pandemi ini, kami juga mengurus Karang Torna bekerja sama dengan semua kursus dan elemen dan pemuda yang ada di Kota Sari. Kami mengadakan bajar tersebut, tapi tetap sesuai dengan prokes kesehatan. Nah, kami juga tonding ke di Sekerindak bahwa kami akan mengadakan Alhamdulillah dari di Sekerindak juga menge-support dapat bantuan juga perubahan dan setiap payung untuk para pendagang. Kami juga membatasi untuk jembat pendagang. Kalau saya tidak dibatasi, kemarin juga Pak Anitya membludag yang akan mendaftar di situ. itu mungkin sebagai terbuka dulu kalau yuk mungkin ada pertanyaan lain. Jadi, pemirsa, jadi kita sudah tahu siapa yang mempunyai ide kreatif ini atau fasilitas masyarakat ini terkait dengan apa namanya, tiap tahun ada bazar ya, bazar Ramadan. Jadi, tidak menghilangkan kebiasaan umat Islam di seluruh Indonesia adanya pasar Ramadan. Kalau boleh tahu Pak Firman Pak Firman nama siapa di kira-kira di sini? Saat ini saya bisa adil dengan siapa sebenarnya Pak Firman. Bisa saya perkenalkan Pak. Di sini kami jampingi dengan Bapak Lurah Heru selaku Kepala Keurahan Kota Sari. Terus ada HRT dari 04 dan HRT 01 R04 juga dan seluruh pengurus Karangkaruna. Oke. Ini sangat luar biasa ini. Saya sebenarnya memang dari kemarin pun saya lihat lewat. Lewat gitu kan. Saya bangun. Kayaknya asik juga nih ada belanja-belanja. Dan tadi saya penasaran saya coba untuk lihat makanan apa aja. Penasaran ada apa aja makanan ini. Ternyata memang unik-unik. Ada yang dari Korea, ada yang dari Bandung. Bisa jualan di situ. Tadi juga sedikit kita udah kita liput. Kita bantu promosi juga biar teman-teman jadi gak kebingungan ya. Tapi tetap kalau untuk yang mau datang nih pemirsa Lugas TV mau datang ke lokasi tersebut mau tetap menggunakan masker ya? Oh iya. Jadi seluruh pengunjung diwajibkan harus mematuhi progres kesehatan ya. Memakai masker terus para berdagang juga diwajibkan pakai masker dan pakai sarung tangan plastik. itu aturan dari Disperindak karena disperindak juga di pandemi ini kita jangan sampai apa ya polaku usaha itu apa ya tidak hidup ya tetap hidup dan setelah berjalan tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pemirsa tetap ya walaupun memang di pasar itu identif dengan keramaian ya artinya tetap kita harus mematuhi peraturan yang keluar dari pemerintah agar tetap menjaga jarak dan tetap menjaga protokol kesehatan itu 3M ya tadi ya menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker jadi gak perlu mandi nih ya Pak ya cuma tiga itu aja kan ya gak aja tetap mandi tetap mandi ya tiga kali sehari tapi kita juga melibatkan dari pihak Bapak Binsa ya sama Bapak Bintang Pimas setiap hari dari TNI Polri itu keliling terus ngasih arahan kasih himbawan pakai pengeras suara juga bagi pengunjung dan pedagang harus pakai masker dan memperhatikan protokol kesehatan jadi tadi juga tadi sempat saya lipat juga sempat saya tanya-tanya juga Bapak dari TNI-nya dari Babin Kamtipmas ya jadi tadi saya udah saya bawa wawancara juga memang saya pikir itu ada jualan apa saya bilang saya pikir kayak yang apa-apa jualan-jualan yang rame itu kan ternyata setelah saya datang ke sumber suara ternyata menghimbau kepada masyarakat tetap harus menggunakan masker baik terus juga artinya gini saya juga kami selaku ketua dan pengurus sekarang mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Lurah kita karena sudah membantu memfasilitasi artinya sampai terlaksananya ada bazar di harga bazar ini di limang semenjangan ini kami juga banyak terima kasih dengan Bapak Lurah karena semua kalau tidak ada Pak Lurah tidak mau support kami dari elemen pembuda kayaknya tidak semangat karena Pak Lurah ini bersemangat sekali ke pemudanya oke ini sekarang kita bahas kayaknya penasaran juga dengan Pak Lurahnya ini kayaknya kalau melihat dari sol-solnya ini mimiknya ini sepertinya gaul Pak Lurahnya ini ini langsung kita tanya-tanya aja Pak Lurah mohon maaf ini mengganggu ya jadi kalau saya boleh tahu apa motivasinya Pak Lurah sehingga para pemuda ini diberikan dukungan dengan adanya bazar Ramadan silahkan Pak Lurah baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dari Karang Taruna dan dari peserta anggotanya bermaksud ingin menata dan mengelola kegiatan Bajor Ramadan tahun 2021 dan sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun ini ada pandemi ya dari Corona dari tahun 2020 oleh kata itu saya sampaikan ke Karang Taruna sabar dulu nanti saya ajak Ketua Karang Taruna konsultasi dengan Dinas penelitian dan perdagangan dan Alhamdulillah sudah bertemu langsung dengan Pasek Dis jadi aturan malahnya sekarang kita membuat surat pembetahuan dari Karang Taruna membuat surat pembetahuan ke Disprindak mengetahui lura kemudian ditembuskan ke Satgas COVID Kota Cilbon ke Polres dan ke Polsek kemudian dari Disprindak waktu itu langsung meluarkan rekomendasi rekomendasi kegiatan bazar bahwa kegiatan aktivitas pedagang musiman ini pedagang tajil ini dimulai dari jam 5 sampai jam 7 kemudian harus memakai sarung tangan pasti kemudian kalau ada kerumunan di salah satu pedagang harus dibuat antrian dengan jarak yang sudah ditentukan dan Alhamdulillah sudah dan proses pembukaan bazar pun sudah melalui proses musyawarah ya Pak Ketua Jirang Taruna di Kelurahan kemudian di Sekretariat PPSM ya kita musyawarah di situ kemudian waktu pembukaan juga kita apelkan dulu ini para pedagang yang dengan Ketua Karang Taruna kita informasikan surat rekomendasi dari Bios Perinda kemudian saya sih bersyukur ya Pak Huy pemuda-pemuda kita ini semangat ya dan itu tugas fungsi lurah ya apa mendorong kemandirian pemuda kenapa karena saya tugasnya memberdayakan pemberdayaan pemuda makanya saya sampaikan ke Karang Taruna kalau biasa Bazar Ramadan ini sewa tenda pun dari orang-orang kita jadi uang itu muter-muter di Kelurahan Kota Sari kemudian kita buka seluruh dosnya untuk para pelaku UMKM di Kelurahan Kota Sari paling tidak di kecematan kalau tidak ada kecematan Nogol dan sisa aja baru dari luar sampai detik ini pun kemarin kita sudah digunjungi mungkin 3 kali 4 kali oleh Kasat Binmas langsung yang dari Polres Kota Jilgon dan beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian oleh anggota Kasat kemudian dari Karnik untuk Polsek juga memantau juga alhamdulillah kondusif Bung Wahyu sampai detik ini kegiatan Bajar Ramadan mudah-mudahan sampai selesai kalau tidak salah Amin 3 sudah selesai Amin 3 mudah-mudahan lancar tidak ada kemudian begitu Pak Wahyu baik jadi pemirsa memang Bajar disini pun jadi artinya sudah pihak-pihak terkait pun sudah mengetahui dan Pak Lurah pun sudah melalui proses-proses yang memang sesuai dengan aturan ya jadi tidak sembarangan ya karena di masa pandemi ini kembali ke peraturan yang sudah berlaku kan harus mengikuti protokol kesehatan baik nah ini saya boleh tanya lagi ya terus kalau saya boleh tahu nih baik Pak Lurah atau Pak Pak Rahmat ya Pak Firman Pak Firman maaf saya ingetnya Rahmat tadi saya bertemu Pak Rahmat soalnya Pak Lurah jadi saya ketemunya Pak ingetnya Pak Firman ya soalnya namanya sama-sama saya iri tidak terima oke jadi ini pertanyaan ini memang agak seru nih cara berbelanja yang maksud saya berbelanja itu apakah kita bisa boleh nunggu berbuka bersama disana kan biasanya memang ada book bird ya buka bersama atau ya book bird tuh buka bersama ya kita buka sama-sama atau memang hanya sekedar belanja saja terus kita pulang terus pasti kan ada antriannya juga ya apalagi memang di bulan Ramadan ini kan kalau kita pacaran itu kan agak jaga jarak tuh ya jangan kan pandemi kita pacaran pun jaga jarak kalau lagi di Ramadan gini ya jadi memang itu seperti apa tuh proses pembelanjaannya di sana jadi gini kami selaku panitia sekarang taruna ya mengimbau ke seluruh pedagang dan pembeli itu tidak ada acara buka bersama atau buka disitu gitu kan nah pengunjung pembeli itu beli langsung pulang gitu jadi tidak ada acara makan-makan disitu buka puasa udah disitu gitu kan jadi tidak ada ya jadi hanya belanja terus pulang belanja terus dari dari sisi keamanan sisi keamanan itu ada penjaga dong ya pasti di depan kalau yang gak pakai masker dilarang gitu kan ya pasti kan gak gak bisa masuk main sembarangan gitu ya ya itu setiap hari kita pantau terus dari Palura juga dari pengusaha bangkaruna babinsa babinsa dan babinsa itu ketika di lokasi bajar itu ada pengunjung atau pedagang tidak pakai masker nah dari kekurahan dari semua indansi itu kita membagi-bagi masker juga di jaga bahkan kalau seandainya pedagang apa pengunjung itu terpaksa tidak pakai masker kita tidak boleh masuk sudah pulang iya sudah pulang maksud memang sakles harus pulang gitu ya tapi begini sih yang punya sebagian besar pengunjung itu sebenarnya bawa masker cuma kadang gak dipakai lupa kantong ya begitu kita ingatkan oh ada pak di kantong ya dipakai kan memang harus dipakai masker jadi memang sebagian besar warga dia sudah bawa masker cuma tidak dipakai tapi tapi untuk disana sendiri ada memang pembagian masker juga ada ada jadi memang ada yang mungkin lupa di rumah kalau alamat jauh gak mungkin pulang tapi memang sebenarnya harga masker terjangkau juga ya jadi memang Pak Mirsa kita harus bisa jaga kesehatan kita apalagi di masa pandemi ini kita nempel aja memang Corona ini tidak terlihat penyakit tidak terlihat ya Pak Lura tentu Pak Lura pun mengingatkan bagi ketua Karang Taruna pun mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan terus ini Pak Firman saya takut salah ngomongnya agar kira-kira disitu tuh ada persyaratan gak sih waktu pertama kali itu misalkan contohnya persyaratan gak boleh dagang mainan apakah memang free memang dagang apa aja tapi hanya dibatasi 50 berdagang gitu misalkan kami dengan pengurus yang lainnya udah sepakat bahwa bajar disitu tuh khusus untuk jajanan taksil untuk berbuka puasa gitu kan tidak ada jajanan untuk mainan yang lainnya gitu mungkin ada pedagang-pedagang luar ya itu yang gak apa ya gak terdaftar di ini mungkin itu cuma setelah lewat dia dagang di ember-emberan mungkin ada yang jual baju ada yang sendal dan lain-lainnya gitu tapi kita khususkan itu taksil gitu tapi tetap ada ya itu yang lewat kalau misalkan ada pedagang kan biasanya pedagang yang digendong itu kan atau beropak itu dia masuk ke area situ atau ada batasnya gak misalkan gak boleh masuk ke area sini kalau masuk ke area sini berarti kan sudah memang wilayah yang memang diizinkan gitu kan atau memang dia kalau ke tempat lain boleh gitu apa gimana tuh jadi pedagang dari luar yang belum kita data itu kita masukin satu arah di lokasi itu tapi gak di luar tenda luar tenda gak masuk ke tenda itu karena tenda itu khusus untuk taksil semua karena memang tadi pemirsa saya pun lihat sendiri pemirsa lihat sendiri tadi tayangannya ketika kita wawancara beberapa pedagang di sana memang tetap menggunakan sarung tangan plastik protokol kesehatan yang sudah disediakan baik dari Pak Lura atau Pak firman sendiri terus kira-kira untuk yang alat pencuci tangan tadi memang saya sedikit ada pencuci tangan yang di depan tuh nah itu bagian belakang juga ada ya ada jadi memang saya sedikit teman-teman juga lihat Pak Wirsa juga melihat saya cuci tangan tadi tuh tadi kayaknya airnya juga pun enak kayaknya bisa diminum juga itu kayaknya cuma karena lagi puasa ya karena menahan haus jadi melihat air itu seperti air apa yang enak gitu tapi gak mau ngomong Pak Lura puasa ini Pak Lura puasa ini Pak Lura puasa ini tapi gak memirsa-inlah makanya saya bilang kenapa gaul-inlah karena memang Lura disini luar biasa ya saya perhatikan memang beliau ini kalau saya lihat backgroundnya nanti ada di acara tayangan selanjutnya nanti ya di episode selanjutnya kita korek-korek Pak Lura ini siapa sebenarnya kalau yang saya denger memang salah satu musisi juga Pak Mirsa cuman memang kita gak korek-korek nanti itu di episode berikutnya ya terus ini jadi memang komplit juga semua ya baik protokol kesehatan sudah komplit juga jadi biar teman-teman semua tahu terus sama perizinannya pun sudah melalui prosedur jadi sudah tidak ada masalah artinya ya kita pun sama-sama berdoa semua teman-teman disini jangan sampai terjadi ada masalah apapun dan semoga bazarnya selesai sampai dengan akhir yang ditentukan gitu jadi itu aja Pak Mirsa bincang-bincangnya cukup luar biasa ini nanti kita korek-korek lagi background-background dari kedua ketua-ketua ini luar biasa ini memang terus kalau boleh saya kasih ini minta tolong waktunya ini buat Pak Lura baik Pak Pirman dulu atau Pak Pirman dulu saya minta closing statementnya untuk motivasi buat teman-teman yang mungkin agar bisa menjaga protokol kesehatan baik itu ya apapun itulah jadi bisa closing statement buat teman-teman silahkan Pak Pirman ya mungkin pulsa untuk keluarga korang kota Sari dan suku muda kita harus mentaati protokol kesehatan karena corona ini masih merajalela apa yang dikatakan Pak Wai itu karena penyakit ini tidak ketahuan gitu kan maka dari itu kami selaku ketua korang korona terima kasih baik Pak Mirsa terima kasih itu adalah bincang-bincang sedikit terkait dengan adanya bazar yang ada di depan takut Pak Mirsa penasaran makanya sehari ini saya korek-korek dari tadi sore saya cari sampai dua jam saya nyari siapa orangnya akhirnya saya grepok tempatnya dan akhirnya ketahuan juga inilah wajah-wajah yang memang sudah pejuang yang selama ini memang membina para pemuda-pemudanya sampai dengan turutas nanti acaranya pun semuanya beres ya Pak Lura Pak Pirman ya oke Pak Mirsa itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Lura Heru dan Pak Firman selaku ketua karang taruna nanti saksikan tayangan atau episode-episode lanjutnya di Logas TV saya Wahid Firman saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum